selamat menikmati dan menjadi salah faham di masyarakat PPKM Darurat ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Pak Presiden langsung Pak Jokowi Dodo yang berlaku untuk seluruh kabupaten, kota, provinsi di Pulau Jawa dan Bali pelaksananya tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 bagaimana teknisnya? secara teknis pemberlakuan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan jadi mal yang harus tutup kegiatan masyarakat yang dibatasi resepsi pernikahan yang 30 orang ya semua ada di instruksi Menteri Dalam Negeri termasuk juga pelaksanaan ibadah yang tutup sementara ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ya ini keputusan yang terbaik yang bisa dilakukan ada yang tanya kepada saya ini keputusan pemerintah kok tidak konsisten dalam penanganan COVID-19? iya, benar keputusannya memang berdasarkan keadaan berdasarkan kondisi bagaimana perkembangan COVID-19 di sebuah daerah dan wilayah banyak yang terdampak, betul bahkan banyak yang marah terkait dengan kebijakan yang bisa jadi dampaknya secara ekonomi berat beberapa waktu yang lalu saat peringatan Hari Raya Idul Fitri pemerintah Kabupaten Lumajang menutup tempat wisata banyak yang protes kepada saya tapi apa hasilnya? tiga minggu setelah lebaran Kabupaten Lumajang 0 positif COVID-19 artinya sebenarnya kita bisa mengendalikan terkait dengan penanganan COVID-19 dan pasca lebaran ada banyak orang punya hajat pernikahan ada banyak kegiatan kemasyarakatan yang waktu itu bisa dilaksanakan walaupun tetap dengan batasan masyarakat Lumajang kami harus terus melangkah berkeputusan untuk kebaikan kehidupan bersama ada banyak anak yang punya impian punya cita-cita punya masa depan punya harapan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya meninggal karena COVID-19 ada banyak orang yang kita cintai yang kita kasihi meninggalkan kita terlebih dahulu karena COVID-19 saya mengerti ada banyak logika yang berkembang di masyarakat corona ini tidak ada corona ini konspirasi corona ini sengaja dibuat oleh produsen vaksin untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya macam-macam tapi logika kami pemerintah adalah logika dari fakta yang sesungguhnya berdasarkan orang-orang yang ada di ICU yang nafasnya tersengal-sengal yang harus dibantu oleh alat ventilator untuk mempertahankan hidupnya betul COVID ini ada benar ada dan harus kami tangani dengan cara yang benar kami ingin mengajak dengan hati pemerintah tidak bisa sendiri seberapa banyak pasukan TNI Polri yang bisa mengawal PPKM darurat ini berjalan masif secara keseluruhan tapi kalau kita punya kesadaran bahwa ini untuk bersama ini untuk kita bisa segera hidup normal itu yang terbaik untuk kita semuanya ada banyak hal yang menjadi pemikiran saya dan Cak Torik ada banyak hal yang menjadi kegalauan saya dan Cak Torik di satu sisi kita melawan COVID-19 melakukan pembatasan tetapi di sisi lain ekonomi masyarakat harus tetap berjalan oleh karena itu pengendalian dan pembatasan-pembatasan ini tentu harus kita taati bersama agar sinergi antara melawan COVID-19 dan meningkatkan ekonomi kerakyatan tetap bisa berjalan dengan baik kami berharap adanya kerjasama dan pengertian yang baik antara kita banyak orang yang sakit karena terserang oleh virus COVID-19 tenaga-tenaga kesehatan dokter dan tenaga medis lainnya juga sudah banyak yang terserang oleh virus ini karena mereka melayani masyarakat tentu ini resiko dari tugas mereka tetapi kita tentu harus bisa memahaminya dengan cara kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain melakukan protokol kesehatan dan mematuhi aturan-aturan PPKM darurat ini ayo kita jaga kesehatan kita dan kita jaga kesehatan orang lain dengan menggunakan masker dan tingkatkan imunitas tubuh kita karena dengan imun yang baik itu adalah salah satu senjata untuk melawan COVID-19 yang tahu tubuh kita adalah diri kita sendiri makan yang banyak sayuran buahan kemudian olahraga jaga jarak dan selalu menjaga kebersihan menggunakan masker tentu saja setiap waktu apalagi bersama dengan orang lain kami mengerti banyak masyarakat yang capek lelah dengan keadaan COVID-19 ini betul tapi kami pemerintah tidak boleh capek langkah terus akan kami lakukan termasuk menuntaskan sisa vaksinasi masyarakat yang belum vaksin kami akan terus bekerja keras berikhtiar menuntaskan melawan corona hingga kita menang wasallahu mu'afiq illahu kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh